Hai Oke jumpa lagi dengan saya di Impera Setio kali ini kita akan unboxing sebuah splicer ya barangnya gede banget ini Oke langsung saja kita buka ya seperti apa splicer nya Oke guys ini adalah penampakan kardus luarnya ada tulisan disini Automatic Optical Fiber Fusion Splicer Oke disini kita bisa lihat ya ada gambar orang sama produknya langsung saja kita buka ya untuk kemasan kardusnya Oke ini adalah splicer merk signal fire yang modelnya Ai-9 ya oke kita buka dulu aja semua nah sebentar agak ribet ya terlalu besar soalnya produknya Oke kita angkat dari kardusnya wess mantap sekali pengukuran ini ya butuh effort yang lebih besar ya untuk membuka produk ini nah ini ada tali strap ya fungsinya untuk dicantolin disini nah nanti kalau kita mau bawa-bawa kayak tas itu lebih gampang ya oke Ups nah disini ada kursinya kursinya disini tertulis ya signal fire optical fiber fusion splicer ini bagus sekali ya terbuat dari metal ini tulisannya ya bahannya ini bisa menopang berat badan sampai 100 kg jadi kalau saya masih bisa ya berat badan saya kan 98an wah jadi terbongkar nih guys oke langsung saja kita buka ya yang pertama ini gimana cara cara bukanya oke seperti ini ah oke mantap sekali ini alat termah yang pernah saya beli ya harganya sekitar 13,5 jutaan ya disini ada apa aja oke kita buka dulu ya jangan langsung ke proteknya biar penasaran oke nah disini ada QC quality fit lah apa ini ya pokoknya buat kualitas apa ngecek kualitasnya ya gitu ini single mount fiber form art calibration use only oh ini kabel fiber kabel fiber ya buat kalibrasi Oke apa ini packing list Oh ini isinya apa aja ini bahasanya bahasa mantra ini enggak tahu ini enggak jelas service commitment Oke user manual banyak banget yang enggak mungkin saya baca oke jadi enggak perlu gitu oke ini produknya ya langsung ke produk apa yang aksesoris dulu ya mungkin aksesoris dulu ya guys oke kita buka sebelah kiri dulu sini ada engselnya eh bukan apa buat ngunci ini ya kita buka kita tarik wish mantap gak geser dulu nah oke ini ada alkohol 4 alkohol ya yang enggak pernah dipakai ya sama semua user ya semua user splitter semua pakai tangan buat gesut apa fibernya oke lalu disini ada kabel stripper ya ini buat ngupas bagian luar kabel ini kabel stripper juga buat ngupas pelapis fiber optic gitu oke bagus ya ini ini bahannya keker-keker nih ya kalau saya sebelumnya pakai alat yang harganya 500 ribuan itu ya kualitasnya sesuai harga kalau ini bagus banget oke kalau ini fiber cleaver ya kita buka aja ini kan milik sendiri jadi bebas mau tampain aja oke nah ada ada kayaknya sih buku petunjuk ya nggak betul saya baca juga nah disini ada kotak sampah fiber ya ini nanti ditaruh disini seperti ini oke nah disini cleavernya kualitasnya juga sangat bagus ya coba kita lihat wih keker banget ini sangat bagus S09 Vibro cleaver nah disini juga ada apa kunci bawaannya ya taruh disini bagus sekali ini kompertemannya oke sangat bagus kualitasnya sangat bagus sekali oke nanti ya kita coba rakit ada juga kuas ya di sini buat bersih-bersih itu bagian eh perangkatnya ini oke kita buka bagian bawahnya ada apa aja kita sisihkan dulu nah disini ada spare apa namanya ini ya elektrod ya elektroda oke kita buka oke kita buka nah disini ada spare nya dua ya buat depan belakang kalau nggak salah sih gitu ini satu elektrod ini bisa dipakai buat 3000 kali splice ya eh klaimnya sih seperti itu tapi nggak tahu benar nggaknya kita buktikan aja nanti ada juga ini kunci L oke kita kembalikan aja ya oke nanti nggak hilang soalnya aku orangnya agak kledor nih oke ada juga disini kabel charger-nya ya kabel charger kabel listriknya ada kunci buat kunci bagian sini ya oke ada juga ini ya buat ngecas HP bisa ini terus buat suplai lampu ini juga bisa ya kalau kita mengerjakan pada malam hari ada juga tali lagi ya kalau tadi yang yang besar ini buat kotaknya ini buat boxnya kalau yang kecil ini buat spliceernya langsung seperti itu oke kita kembali kembalikan dulu semua nanti kita coba langsung ya spliceernya seperti apa oke mantap ini ya dari boxnya sendiri ini eh apa namanya kualitas boxnya itu sangat bagus ya nggak diragukan lagi kalau dari kemasannya ada aja udah bagus pasti barangnya juga bagus oke langsung saja kita angkat nah ini kardus ya eh ini busa ya buat ngamanin kalau kita ngerjain penyambungan kabel nggak perlu ya kita angkat dari tempatnya ini berhubung kita mau buka ya kita angkat dulu sebentar oke langsung aja kita buka mantap sekali wah ini jangan ya buat kacanya alah nggak apa-apa milik sendiri aja kok terus ini ada ada bumbunya ya Oh bukan itu hidro gel biar nggak lembab ya Oke kita buka semuanya plastik-plastiknya mantap sekali kualitasnya sangat bagus ini ya build quality nya itu loh bener-bener kokoh bener-bener keren gitu oke kita cek baterai nya ya baterai nya di sini model ZS26F voltasenya 11 volt kapasitenya 7,8Ah oke seperti itu kayaknya ini langsung bisa dipakai ya kita kembalikan lagi oke mantap ini ada apa namanya kita base lagi nanti aja oke langsung kita nyalakan ya pencet satu kali pencet lama oke nah di sini ada aplikasinya ya bisa didownload di playstore appstore atau via barcode ini langsung oke untuk aplikasinya belum saya download ya kita sambil download ya di playstore kita ketik signal fire file saya file fire oke Signal fire Signal fire2 nah ini ya kita tinggal install aja oke disini udah sambil nunggu install selesai ya kita coba buka dulu bagian sini nah disini ada elektrodanya 2 nah itu elektroda terus ini buat holder kabelnya ya magnetnya kuat banget ini mantap sekali ya terus ini ada heaternya ya 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 ya